Intro Karukunan wargi puncak KWP menyoroti penertiban pedagang kaki 5 PKL puncak yang dilakukan pada tahap kedua kemarin Langkah ini dianggap membawa dampak ketidakadilan yang nyata bagi para PKL dan masyarakat umum Banyak dari mereka merasa dirugikan oleh kebijakan ini Karukunan wargi puncak KWP mengambil inisiatif untuk menggelar spanduk protes di depan Astro Asep Strawberry salah satu bangunan yang luput dari penertiban pada hari Senin 26 Agustus 2024 Spanduk tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mengumpulkan tanda tangan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Pemda Bogor yang dinilai tidak adil Para PKL dan masyarakat kecil merasa bahwa penertiban ini tidak dilakukan secara merata dan adil Beberapa lokasi seperti Astro Asep Strawberry tidak tersentuh oleh tindakan tegas pemerintah menimbulkan pertanyaan tentang ketidakadilan yang terjadi Bapak Ibu berikan dukungan kepada rakyat kecil yang saat itu dan menerima perlakuan tidak adil Bapak Ibu berikan dukungan oleh pemerintah kebijakan Pemda Kabupaten Bogor Simbolnya adalah bangunan ini Bangunan ini tidak disentuh sedikitpun Sementara warung-warung kecil Hajat hidup orang kecil Tempat makan orang kecil saat ini diluluhantakan Hanya dengan perdatibu Gaya 3 menyatakan bahwa Bumi, air, dan kekayaan alam Dikuasai oleh negara dan digunakan sebanyak-banyak untuk masyarakat Ini rukinya yang terjadi Hanya denda 50 juta Kalau memang ini terjadi Kenapa pedagang-pedagang kecil tidak diberikan akses dan izin Untuk mengurusi perizinannya Dalam pandangan kerukunan wargi puncak Kebijakan yang tidak adil ini Memperburuk kondisi ekonomi para PKL yang sudah rentan Palapati Vibogor mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!